Baik, pada video kali ini kita akan membuat aquifer. Aquifer ini diperlukan untuk sebagai drive mekanisme, maksudnya untuk reservoir dengan kehadiran air di bagian bawahnya atau dari sampingnya. Jadi caranya adalah kita masuk ke bagian simulasi ini. Kemudian ada opsi make aquifer. Di sini ada pilihan area of interest. Tentunya area of interest-nya ini kita batasi saja melalui boundary yang sudah kita buat atau poligon yang sudah kita buat. Kita tinggal input saja ke sini. Kemudian kita pilih direction atau arah dari muka aquifernya itu sendiri. Dalam kasus ini saya berikan contoh terlebih dahulu apabila dia bottom out. Kemudian aquifer modelnya saya gunakan yang mudah, yaitu Vekovic. dengan volume saya edit sejumlah HCPV. Dimana pada awal video part pertama saya telah sampaikan bahwa volume reservoirnya ini adalah 29.918 barrel. Maka saya asumsikan pada awal ini aquifer volume itu adalah sama dengan reservoirnya. Bila sudah, tinggal di-oke-kan saja. Maka nanti akan muncul di bagian model, kemudian aquifer. Ini saya beri nama tadi bottom. Nah bagaimana cara memasuk, meng-inputkan ini ke dalam simulasi, yaitu kita pilih define simulation case. Kemudian misalnya saya gunakan aquifer bottom di sini. Saya tambahkan saja ini sebuah item baru. Diklik saja di sini, drop down. Kemudian nanti akan otomatis muncul aquifer. Apabila anda sudah export ini, anda bisa amati bahwa apa yang telah kita definisikan tadi akan muncul di bagian solution, yaitu ada beberapa keyword yang di-generate hasil dari pembacaan aquifer yang kita buat tadi. Misalnya, yaitu adalah aquifer, yaitu adalah list aquifernya. Apabila kita punya beberapa layer, mungkin anda bisa bikin beberapa tipe aquifer dan akan muncul nomor-nomor aquifer di dalam list aquifer ini. Kemudian ada aquifer, disini adalah deskripsi dari volume, seperti yang anda dapat perhatikan disini adalah 2,918, ini adalah volume-nya tadi, dan productivity dan lain-lain. Anda bisa baca lebih lanjut di dalam dokumentasi, di help milik dari software ini. Kemudian ada aquancon, aquancon ini adalah alamat-alamat grid yang menempel di, maaf, alamat-alamat yang menempel di reservoir. Di sini anda juga bisa pelajari apa yang dimaksud dengan format-format ini melalui dokumentasi. Saya akan coba pandu anda untuk memahami apa makna dari keyword tersebut. Jadi yang pertama adalah identification number, yaitu yang tertera di list tadi. Ini adalah semuanya nomor 1, karena kita hanya punya 1 aquifer. Kemudian lower i koordinat, yaitu koordinat i, yaitu nomor 6, 5, 14, 3, dan seterusnya. Upper i koordinat, yaitu 13, 5, 14. Artinya, pada alamat grid ini, dia menempel pada alamat grid nomor 6 sampai 13. Kemudian j lower to upper, k lower to upper. Artinya, dia menempel juga di alamat grid J nomor 1 sampai 18, dan layer K 10 sampai 10. Karena kita hanya menempelkan di bagian bawahnya saja. Oke, nanti kita akan amati bagaimana secara fisiknya. Apabila telah selesai di inputkan, aquifer bottom tersebut, kemudian kita run. Untuk proses running, itu kita coba amati bagaimana perilaku antara adanya aquifer atau tidak. Caranya terlebih dahulu kita copy saja untuk mempermudah base ini, ctrl-c, ctrl-v. Maka kita akan dapatkan 1 case baru. Ini misalnya saya ganti nama dengan bottom. Kemudian dia akan berwarna merah karena belum di-save. Nah, kemudian kita save saja. Oke, setelah di-save, kemudian kita ulangi lagi cara yang tadi. Kita inputkan aquifernya ke sini, kemudian apply dan di-run. Oke, apabila Anda selesai melakukan run tersebut, saya ingin menunjukkan terlebih dahulu bagaimana koneksinya. Untuk melihat itu, kita buka 3D Windows, result, kemudian kita pilih ke bagian static, di sini akan muncul namanya, kita pilih case-nya yang menggunakan aquifer, di sini akan muncul namanya cells connected to an aquifer. Oke, nah, di sini kita lihat ada 2 kode warna, yaitu bagian atas value-nya 0 dan bagian bawah value-nya 1. Anda bisa pilih analitik yang list maupun aquifera, sama saja, ini hanya sekedar untuk identifier saja. Oke, artinya di sini adalah grid-grid yang terkoneksi ke aquifer atau muka aquifer Anda ada di sebelah mana. Jadi, saya contohkan satu lagi apabila kita memiliki grid atau aquifer yang berada dari samping atau edge, misalnya seperti ini. Di edge ini saya gunakan hanya di bagian baratnya saja, misalnya seperti ini. Saya pilih grid-edge, kemudian arahnya dari sini saja, maka nanti muka aquifer tersebut hanya akan datang dari bagian baratnya saja, seperti ini. Nah, ini kode 0 di tempat yang lain, value-nya 0, dan kode 1 di bagian sini. Artinya, aquifer itu datang dari arah ini saja, tidak ada dorongan dari arah sini, seperti itu. Oke, lalu bagaimana membandingkannya? Tentunya kita bisa lihat dari 3 tempat tadi, yaitu dari 3D Widow, dari Wild Section, maupun dari Graphic. Tapi untuk kali ini saya akan berikan contoh dari Graphic saja. Kita masuk ke Charting Window yang telah dibuat tadi, kemudian Result Charting and Analysis, kemudian kita pilih case-nya, yaitu Base Case dan Aquifer Bottom. Nah, kita bisa dapat amati dari gambar ini, ini adalah Rate apabila kita menggunakan Aquifer Bottom. Artinya, ada support yang lebih, sehingga membantu produksi bisa bertahan lebih lama dari sebelumnya. Ini Base-nya, ini yang menggunakan Aquifer. Jadi, perolehan minyak juga akan jadi lebih banyak dibandingkan sebelumnya, di mana Drive Mechanism itu tidak berperan di dalam Reservoir ini. Kurang lebih seperti itu, untuk pembuatan Aquifer dan bagaimana mengamati hasil dari case apabila kita menggunakan Aquifer. Anda bisa melakukan exercise sendiri lebih lanjut nanti di dalam latihan untuk Aquifer Strength dan Direction. Video ini kita cukupkan sampai di sini, untuk sebelumnya nanti kita akan lanjutkan lagi ke Sensitivity yang lain menggunakan Skin, Stimulation, dan BI. Sekian dan terima kasih.